Hai lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman di video kali ini disini saya penasaran ya untuk mode Ultimate ya mungkin juga ini biar tidak penasaran buat temen-temen saya coba tes di sini di Xiaomi 13T ada Poco F3 dan juga ada Poco X3 NFC guys nah sebelumnya kita sudah coba tes di Poco X6 Pro itu ada fitur spesial ya itu ada mode Ultimate dan itu enggak gimmick gas ya itu bener-bener bekerja dengan baik ya kalau kita coba gunakan mode Ultimate itu dia nggak ngelimit sampai suhu di 47 derajat Celcius atau mungkin bahkan bisa lebih gitu guys ya Nah kalau misalkan kita coba menggunakan mode seimbang lebih dari 43 derajat Celcius sumunya dia akan kelimit menjadi 45 dan kalau lebih dari 45 dia ngelimit menjadi 30 fps guys ini keren banget loh ya untuk security nya ya kalau misalnya temen ingin coba lihat untuk uji tesnya bisa cek di video sebelumnya ya oke nah disini kita akan coba tes ini ada Xiaomi 13T guys ya kita coba tes aja di sini temen-temen dan disini saya sudah update untuk aplikasi security nya ya ke versi 8.9.1 ekor 1.1 dan ini sama guys nah kemudian di Poco F3 di Poco F3 juga saya sudah update guys ya untuk aplikasi security nya dia juga sudah di versi 8.9.1 ekor 1.1 juga nah kemudian di Poco X3 NFC di Poco X3 NFC juga disini saya sudah update untuk aplikasi security nya guys nih teman-teman bisa lihat di sini ya Nah ini dia sudah pasti 8.9.1 ya oke langsung aja di sini temen-temen ya kita coba lihat biar tidak lama di sini oke kita coba lihat biar tidak lama langsung aja di sini kita masuk ke dalam game booster nya apakah dia memang ada fitur mode mode ultimate nya gitu guys ya secara disini kalau misalkan ditampilan awal ini semuanya mirip guys ya kita coba lihat nih tuh oke ini seperti ini Xiaomi 13D dan ini Poco F3 dan ini Poco X3 NFC Oke untuk tampilan awalnya dia sama semua nah sekarang kita coba lihat di custom nya oke untuk di custom disini ini pastikan ada perbedaan ya antara Snapdragon dan juga Mediatek guys Nah kalau kita coba lihat untuk di Poco X3 NFC dia tidak ada fitur mode Pro nya kenapa ya itu menyesuaikan aja guys dengan seri smartphone nya juga apalagi disini ya untuk di Poco X3 NFC dia masih MIUI belum HyperOS gitu ya dan memang standarnya sih harusnya untuk security yang kita coba tes kali ini itu harusnya di HyperOS gitu ya kemungkinan di MIUI 14 itu kemungkinan banyak yang nggak support nah tapi tidak menutup kemungkinan guys di HyperOS juga itu tidak support nanti kita coba lihat di Xiaomi 13D ya Nah ini untuk di Poco F3 kalau di Poco F3 disini dia ada fitur mode Pro nya Nah ada mode Pro nya guys ini memang pas dari awal dulu sudah ada gitu guys ya dan kita bisa kustomisasi juga nih ini keren banget sih kalau menurut saya kemudian juga untuk di bagian sini ya Nah anti-aliasing filter anis tropik kualitas filter tekstur dan optimalkan grafik Nah kalau disini kita coba lihat di Xiaomi 13D itu beda guys untuk customnya dia resolusi filter anis tropik kualitas filter filter tekstur dan ada Mipmap LOD bias ya Nah beda dengan yang ada di sini kalau di Snapdragon itu enggak ada Mipmap LOD bias bedanya seperti itu guys Oke ya Oke langsung aja disini kita coba masuk aja ke game ya kita coba lihat nanti bila sisinya apakah dia berubah atau tidak sama seperti di Poco X6 Pro sebelumnya padahal ini semuanya sudah setting sama guys di Xiaomi 13D saya sudah setting plugin layanan sistem sama yang ada di Poco X6 Pro kemudian Joyose juga sama ya Oke disini kita coba masuk aja ke Genshin Impact untuk di Xiaomi 13D kemudian disini untuk di Poco F3 kita coba masuk ke COD warzone ke warzone kemudian untuk disini kita coba masuk ke pubg aja lah ya kita coba masuk ke pubg nah kita coba lihat guys untuk bila sisinya ya Oke disini kita coba lihat dulu yang ada di Poco X3 NFC Oke tampilannya masih yang sebelumnya ya belum ada perubahan disini guys untuk tampilan game turbo-nya atau game space-nya nih belum ke mode Ultimate seperti yang ada di Poco X6 Pro ya Nah kita coba lihat nih Poco X6 Pro tuh tampilannya seperti ini guys untuk bila sisinya nah ya ada mode Ultimate nah ini yang Poco X6 Pro ini yang eh Poco X3 NFC guys tuh tampilannya seperti ini kemudian kita coba lihat yang ada di Poco F3 Oke Poco F3 juga dia tampilannya sama seperti yang ada di Poco X3 NFC jadi disini enggak berubah guys tuh ya untuk kecerahan layar seperti ini nanti kalau misalkan ada update ah lagi ataupun ada fitur ataupun ada tutorial cara aktifkannya ya supaya bisa di MIUI nanti saya akan share pastinya guys ya tenang aja nanti saya akan share untuk sementara ini sepertinya untuk mode Ultimate ini dikhususkan untuk di Poco X6 Pro yang banyak orang bilang HP ini panas ya enggak ketahan panasnya jadi mungkin tim dari Xiaomi ataupun dari Poco dia membuat keberakan baru dengan mengeluarkan versi ini guys ya oke supaya bisa diatur untuk temperatur suhunya biar tidak terlalu panas jadi teman-teman bisa memilih disini mau pakai mode Ultimate sampai panas banget atau mau pakai mode seimbang dengan limit performance tapi dia adem Nah itu tinggal dipilih aja dan terakhir disini kita akan coba lihat di Xiaomi 13 ya ini sudah HyperOS tapi nyatanya untuk game turbo nya dia masih seperti ini cuy ya masih versi lama Oke padahal disini saya sudah samakan semua kemungkinan disini ada beberapa yang perlu kita setting guys supaya tampilannya berubah nanti kalau saya sudah berhasil pasti akan saya share cuy bagaimana supaya bisa nanti selain di Poco X6 Pro bisa kita aktifkan untuk mode Ultimate ini oke nah jadi ditunggu aja teman-teman ya di channel ini ataupun nanti saya share di channel Wahyu Jekta tutorial jadi teman-teman di subscribe aja ya oke nah oke dan seperti ini ya guys ya untuk tampilannya dan ya mau gimana lagi jadi disini ya seperti ini Oke nah kalau yang penasaran Bang kalau misalkan di Poco F3 untuk security PS8.9.1 ini apakah dia ngelimit performance nah ya Oke mungkin disini saya akan coba tes ya teman-teman di Poco F3 apakah dia ngelimit performance di berapa suhunya itu mungkin nanti di video terpisah kayaknya guys ya karena ya itu cukup memakan waktu ya nanti saya coba di Poco X3 NFC juga di Xiaomi 13T juga jadi nanti kita tinggal sajikan data-data dari Takostat apakah nanti ataupun di menit keberapa dia suhunya ke limit ya guys ya ataupun FS nya ke limit gitu oke Nah untuk sementara ini disini saya hanya share aja saya sudah coba tes di ketiga smartphone ini dan ternyata tidak ada perubahan ataupun tidak berubah menjadi mode ultimate seperti ini yang ada di Poco X6 Pro guys ya oke jadi seperti itu aja teman-teman untuk di video kali ini ya mudah-mudahan disini teman-teman puas dengan ya hasilnya seperti ini dan jangan kecewa guys ya pasti nanti ya pasti nanti akan ada juga untuk di versi MIUI ataupun di seri-seri smartphone yang ya cukup lama guys gitu ya seperti di Poco X3 NFC F3 ya untuk di Xiaomi 13T sepertinya dalam waktu dekat ini dia akan ada update menjadi mode ultimate seperti ini guys kita coba lihat tapi ini tapi guys kalau misalkan sudah kita coba lakukan apa namanya cara dan masih tetap enggak berubah untuk tampilan game space nya berarti ya untuk mode ultimate ini dia spesial khusus di Poco X6 Pro guys oke ataupun di smartphone dengan performance tinggi nggak tahu nanti di Poco F6 ya apakah dia sudah seperti ini untuk mode ultimate ataupun untuk game space nya bila sisinya kita nggak tahu guys oke jadi seperti itu aja teman-teman untuk di video kali ini semoga ini ada informasi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oke lah nanti saya akan coba cari cara supaya bisa ada tampilan mode itu ultimate nya karena ini keren banget guys serius ini keren banget ya